Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Akan mempelajari Namanya Materi kita Yaitu Benda hidup dan benda Tak hidup Tujuan dari Pembelajaran kita hari ini Supaya anak-anak Bisa Menyebutkan Dan menuliskan Kiri-kiri benda hidup Dan tak hidup Benda kita Jadi Benda kita apa anak-anak Benda hidup Benda hidup Benda hidup Benda hidup Oke terima kasih Sebelum pembelajaran kita mulai Kita Namanya mempunyai Kesepakatan kita Kita harus membuat semuanya Kesepakatan dulu ya Yang pertama Pada saat guru-guru bercerita Anak-anak tidak boleh berpik Jawab Yang kedua Apabila ingin bertanya Atau menjawab pertanyaan Angkat tangan Angkat tangan terlebih Angkat tangan terlebih Dan guru Semangat 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 Yes 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 I go ready I go ready I go ready Terima kasih anak-anak Anak-anak Ibu mempunyai gambar Kalian bisa melihat gambar ini Gambar Gambar apa ini Gambar apakah segini outros menjawab Krim Yang bermain Bunika Krim Bermain apa Krim 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 land Teks Krim Bunika 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 ya Saya bak Krim Binika Bermain Bunika Sini. Boleh. Sini. Boleh. Siapa tadi? Pucing sama goreng. Oh, pucing sama goreng gak? Boleh. Boleh. Pucing. Boleh. Dimana gila-gila tempatnya ini, nak? Di rumah. Ya, di rumah. Kapan? Waktunya pagi? Sore atau malam? Kira-kira aja. Sore. Boleh. Tunggu. Breit. Ya, pokoknyaрод. Kalian sudah menaksudkan tokoh nyanyi siapa? Sekarang buku baca faxnya. Deng-deng-deng-deng-deng Lani bermain bersama Udin membawa kucing beli harapannya Lani membawa kulikan kesayangannya Setiap hari Udin memberi makan kucingnya Mengapa Udin memberi makan kucingnya setiap hari anak-anak? Biar darah banget bu Biar darah, manis Biar darah anak bu Biar darah banyak perempuan bu Dan tak berbagi bu itu bagus Oh bintar anak-anak Sekarang yang selanjutnya Lani tidak perlu memberi makan bonekanya Lani membersihkan bonekanya setiap hari Mengapa Lani tidak perlu memberi makan bonekanya nak? Oke, nah boneka adalah benda tidak hidup Sedangkan kucing tadi, dia harus dikasih makan bimbo Karena merupakan benda hidup Dari cerita ini tadi anak-anak Jadi ini ada kata-kata, kosa kata yang baru Kira-kira apa? Ada yang masih ingat dari cerita kita? Ya, sekarang musuhnya jatuhnya Deng-deng-deng-deng Apa kata-katanya? Kata-kata yang kedua Deng-deng-deng Mengajak Anak-anak, terima kasih sudah belajar hari ini Sekarang kubur mau membentuk kelompok Yang kubur disebutkan Hanafi, Rinjani, Nofi, Tisa Silahkan membentuk di tempatnya Jangan lupa di tempatnya Jangan lupa di tempatnya Yang lupa di tempatnya Itu guru yang Deng-teng-teng Deng-teng 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 Deng-eng Deng-eng diberikan cerita yang sudah bu-buru badakan tadi dikerjakan di kelompoknya anak-anak ya harus apa harus kerjasama saling membantu sama lain tidak boleh siang ya anak-anak berangkutnya masing-masing bu-buru kasih waktu kurang-kurang aja ya bu sepoknya ada 15 menit ya silahkan kerjakan diskusi itu memacakan masalah dibaca ceritanya tadi bu sudah bacakan ceritanya terus di situ ada pertanyaan jenis kamu rambut sesuai dengan kata-katamu bersama jenis yang sudah buku-buru kasih jenis ya kan guru sudah bikin kelompok kalau sudah yang bu-buru ganti kelompok ini bu-buru sudah melompokkan ya kan sesuai dengan yang sudah berpetakan ya sini sekarang bu-buru tarik bu-buru cerita kembali ya anak-anak ya bu-buru mau membacakan cerita ke kalian ya bu-buru dan lani bermain bersama bu-buru dan lani bermain bersama Ayo Tengok pelopo itu tidak bisa baca kaya itu sudah bisa baca semakin Nih! Nih! Apa? Mama! Mama! Ayo narin kepadon! Ego! Sari kosa! Ayah jadi namun! Sari kosa! Udah! Nih! Ong loo! Ong loo! Nih! Salaam! Tawang! Ong loo! Ong loo! Ong loo! Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Yang ini ditugaskan untuk mengerjakan LKPD Disuruh menggambar ya Oh disuruh menggambar Kelompoknya disuruh menggambar dan menulis Yang ini yang belum bisa membaca Tugasnya disuruh membaca dan menulis Ya ini nih, ini gak bisa membaca Tugasnya simple Sudah selesai Sudah bisa dudukkan Ya setiap hari Budi memberi apa ya Makan Apa yang tadi? Kok makan pagi? Makan kusimnya Sudah menulis? Kusimnya Uuuu Kusimnya 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 selama tubuh kucing semakin apa tadi Sata kurus bagaimana Sata Udin memberi merawat kucingnya setiap setiap hari tulisannya itu apa nak? setiap hari minggu bukan gitu sayang hurufnya hari itu H enak tulis H A A L iya minta pina sekarang iya 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 panjang-panjang, satu, dua, tiga, 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 bukan berapa meter, yang sesuai dengan kemampuan penayan ya, biar kita lebih relax ya, lebih relax, lebih semangat, kita tarik nafas, turunkan lagi, tarik nafas, turunkan, oke, sudah, semangat, 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 Yes, 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 Are you ready? Are you ready? Sekarang, Ibu minta untuk anak-anak, mempresentasikan hasil kelompoknya, presentasi itu kan kalian sudah diskusi, sudah mulai saja, baca, 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 dari tulisan kalian bersama, аль selalui, FDJ kalian bersama, sekarang, kelompok mana turtle yang akan bekerja? Baca Nami Baca 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 Relax 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 Baca 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 Hai 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 Roma Hai 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 saya sendiri ada Hanapi ada teman saya Eka ada teman saya Ibu Anis kami disini sudah bekerja kelompok sudah musawara hasil daripada kelompok cili-cili yang pertama adalah yang nomor 1 perhatikan gambar di samping kegiatan apa yang terjadi pada gambar yang pertama adalah di gambar ini kami lihat bermain bersama yang kedua adalah bermain dengan boneka selanjutnya bermain dengan kucing yang kedua Ibu dibacakan? tidak usah dibacakan ini sudah selesai sudah selesai sudah selesai bagus itu silakan dulu terima kasih anak-anak kita beri tanggakan dulu bagaimana hasil diskusi kelompoknya dari tadi anak-anak bagus kalau bagus kita kasih tempur jempol 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 bagus yang kedua silakan kelompoknya Ardi dibacakan kelompok cili tidak ditanyai guys jangan lupa kita bisa baca jangan lupa kita tahu kita bisa baca mak yuk takut jangan paling takut enggak mikir di mana dibaca dibilangkan kan yang kun oh iya maka 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 yuk yuk coba di baca terus ambil silah dari kunyak kalian apa 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 mana yang kema apa Oh, mana yang pemain? Teman-teman, saya bacakan ya teman-teman, dengarin ya. Lihat, gambar petak. Setiap nama yang terjadi pada gambar. Nah, digambar ini tuh, pagi, ke... Sikan pagi, ini si baco dan si becek. Oh, ini kucing dan boneka, Bu. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini tadi suruh menggambar binatang peliharannya Udi. Bagusnya, lembarnya, nak. Hebat, ini teman-teman. Teman-teman, teman-teman sekali lembarnya, Bu. Nah, bagaimana cara merawat binatang peliharaan milik Udi? Kasih makan, Bu. Iya, masak. Oke, ditanggung di kandang, Bu. Biar enggak kita. Iya. Dibawa jalan-jalan. Dibawa jalan-jalan, biar jalan-jalan, biar jalan-jalan, biar jalan-jalan, biar jalan-jalan, kemul. Saya punya binatang peliharaan, namanya pemangku diaga dia ya, karena sayang dengan binatang peliharannya. Oke. Gambar yang ketiga ini, Bu. Gambar boneka. Ini gambar bonekanya, teman-teman. Bagus. Bagus ya, teman-teman. Tanya, mengapa kamu tidak perlu memberi makan boneka kesayangannya? Bonekanya tidak makan, Bu. Oh, gitu. Dan bonekanya juga tidak pernah minta makan. Iya. Gambar, anak, boneka itu termasuk. Bunda apa, sayang? Oh, iya, bintas. Terima kasih. Sekarang, bagaimana anak-anak beri tanggapannya pada teman-teman? Teman-teman. Teman-teman. Kami bagaimana hasil diskusi yang berbuka? Teman-teman. Teman-teman. Sekarang, kita kasih atas itu jempol. 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 Teman-teman. Teman-teman. Tengah-teman. Ayo, ya. Habis-hati-hati-hati. Habis-hati. 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 Habis. Habis-hati. Ini yang terakhir anak-anak ya Supaya kalian bisa menulis yang bagus, yang rapi Beguruh punya tulisan lain Yaitu ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup Tulislah sesuai dengan contoh masing-masing Silahkan dikerjakan ini masing-masing ya anak-anak Tulis yang rapi anak-anak, yang bagus anak-anak Tulis yang rapi, yang bagus anak-anak Tulis yang bagus, yang bagus Contohnya ya anak-anak Tegak kandungnya harus yang bagus ya anak-anak Kursi benda hidup Kursi benda tak hidup Itu yang bagus ya anak-anak Yang rapi, sesuai dengan ejaannya ya anak-anak Ayo Nur, kerjakan Nur Jangan mainan Nur Terima kasih Pembelajaran hari ini Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini Anak-anak sudah menuliskan hasil kelompoknya Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Muda Benda hidup dan darah di rumah Jangan menyediakan emosi Silahkan satu-satu ke depan Tangannya ditempelkan Menggabarkan perasaan kalian Rasanya masing-masing Yang selamat menuliskan Yang selamat menuliskan Yang selamat menuliskan Baju-baju Menteri akan sesuai dengan perasaan hari ini Kita boleh lakukan Oke Alhamdulillah Perasaan belajar hari ini Anak-anak Mayolita Senang dan gak Dira Terima kasih Anak-anak Alhamdulillah Jangan juga Sampai Nanti di jalan kita Sehat selama Dan besok kita Kembali ke sekolah Dengan Bahagia Senang kita berdoa dulu Sesuai dengan agama Dan kepercayaan matematik Silahkan Jani Dipipin doa Tenang Teman-teman Sebelum kita doa Mari kita berdoa Berdoa Agama Kepercayaan matematik Mari kita berdoa Berdoa Mulai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak-bapak Salud 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 Ulangi lagi Kalau temukan Salud Misalnya ada anak-anak maju Yang berani maju Biasanya gak berani ya Kemudian dia ada berani maju Salud-salud tuh Yang ke satu udah Baru semua Baru yang terakhir Itu ditujukan Arah tangan kita Ditujukan bagi anak yang maju Atau yang berani berpendapat Walaupun gak maju Di tempat dibuatnya Dia berpendapat Tunggu salud Salud-salud Salud-salud Salud Langsung ditujukan Itu untuk Untuk apa Menumbuhkan Terasa percaya Baik Simulasi Sudah selesai Terasa perbelajaran Berdiferenciasi Sekarang giliran Observer Untuk mengajak Pertanyaan Sampai simulator Ya Ada pendidikan Ada panduai ya Ada 6 Pertanyaan Boleh Giliran Boleh juga 1,2,3 Masa mana Boleh Disepakati dulu Pakai 1,2,3 Atau seling-seling 1,2,3 Nanti 4,5,6 Sampai kan ke ibunya Makanya ibunya Di atas saja Ibu di atas Kita sampaikan Kita observe Bisa sambil Dijatanku Dalam aspek Tujuan pembelajaran Apa Tujuan pembelajaran Yang Ibu Tentukan Dalam pelajaran Hadis Tujuan pembelajaran Yang saya Tentukan Yaitu Anak-anak Mampu Menjelaskan Ciri-ciri Benda Dengan Benar Dan Mampu Menuliskan Ciri-ciri Benda Dalam Bentuk Kalimat Yang Benar Yang 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 Kepala Bagaimana Profil Murid Tadi Apa saja Kebutuhan Belajar Murid Tersebut Berdasarkan Hasil Tertahan Anda Terus Bagaimana Anda Perespot Kebutuhan Belajar Murid Iya, jadi Menurut profil belajar Yaitu anak-anak kesiapan belajar Anak-anak saya berdatang menjadi tiga ya Pak ya Satu yang sedikit Atau yang sudah bisa membaca Yang kedua cukup Yang ketiga mau enak Jadi kesiapan belajar Itu itu profilnya Jadi komentangan saya Berbelajarkan kesiapan belajar Yaitu dari profil Keputusan siswa Yang tinggi, sedang Cukup Makanya saya bedakan Yang sudah bisa membaca Melancar, yang sudah cukup Yang belum Sebelum saya Memintakan kebutuhan itu Saya sudah Wawancar dengan anak-anak Kalau tidak karena sehari-hari Saya sudah tahu si A, si B, si C Jadi makanya saya Memintakan itu memudahkan saya Untuk mengajari Fokus yang belum bisa membaca Yang ini yang sudah tinggi Sudah saya Genja juga Supaya dia lebih Melancar, lebih Pemasangan Berkini nulisnya Lebih bagus Terakhir Yang sedang juga begitu Yang saya fokuskan adalah yang belum bisa membaca Dan menulis Terus yang terakhir Lingkungan belajar seperti apa yang Anda rancang Terus bagaimana alasan Anda? Lingkungan belajar yang saya rancang Yaitu lingkungan belajar yang menyenangkan Jadi saya buat anak-anak itu Supaya senang Senang di dalam kelas Saya kondisikan nanti Makanya saya bilang Pas saya disediakan sekolah itu Pak Ini di sudut-sudut Di kodean sekolah saya itu Saya kasih emosi itu Jadi dia kalau mau berangkat sekolah Bukan sudah salah Sudah sekali sama saya di depan situ itu Anak-anak itu langsung Seperti dengan Tadi Senang Nah, nanti kalau mereka nangis Saya tanya Kenapa kamu Dari ini kok nangis Nah, ini buburu Topi saya ketinggalan Makanya saya nangis Oke, silahkan duduk Jadi mereka dengan perasaan Dengan yang ada itu Saya bisa Antan anak-anak Dengan pembelajaran yang saya berikan Nanti Saya bisa Mengendalikan Emosinya mereka Yang ini lagi Ini yang ini Saya dengan Dengan begitu Memudahkan saya Untuk Memberikan pelajaran Mereka anak-anak Jadi Saya bisa mengetahui Emosi Emosional Dan sosialnya itu Hai Assalamualaikum Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disiaskan Sebagai Observer Untuk Memulai Pengelajaran Yang saya sampaikan Yang ini Saya tanyakan Yaitu Bagaimana Ibu mengelola kelas Ibu tadi Kemudian Menurut Ibu Manajemen kelas Yang ibu melakukan tadi itu Sudah efektif Atau belum Terus Jelaskan kenapa Saya mengelola kelas Saya mengelola kelas Menurut saya Belum membelajaran itu Sudah saya Petak-petakkan Anak-anak itu Supaya Saya bisa Menikapi Dan saya bisa Fokus Untuk mengajari Anak yang memang Belum bisa Dan yang tidak bisa Tetap saya Tetap saya Apa itu Pak Pantau terus Yang juga Yang belum Terus Saya kondisikan Saya bikin Kelompok-kelompok ini Untuk memudahkan saya Untuk Mengajari Dia Di fokus Terus Saya Apa itu Mengondisikan Bagaimana Ibu Menilai Murid Pada Pembelajaran Terus Aspek Apa Aja Yang Ibu Nilai Aspek Yang saya Nilai Pak Yaitu Ada Aspek Sosial Ada Sikap Yang Sikapnya Yang Kedua Yaitu Pengetahuannya Yang Ketiga Yaitu Ketampilannya Dari Sikapnya Saya Lihat Waktu Dia Mulai Pembelajaran Pemunjukan Tolongkok Dan Sebagainya Itu Saya Nilai Sikapnya Bagaimana Pengetahuannya Yang Mengerjakan Tugas Kelompok Itu Masing-Masing Dari Sudah Ada Yang Aktif Ada Yang Enggak Itu Saya Nilai Pak Saya Nilai Terima Ketampilannya Menuruskan Menuruskan Sekarang Ini Itu Dengan Menurus Tugas Kesambut Itu Saya Nilai Saya Nilai Dari Itu Nanti Saya Masukkan Dalam Penilai Yang Tadi Tadi Baik Terima kasih Ibu Sudah Mengeraskan Bagi Pertanyaan Kami Berdua Terima kasih Salud 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 Oke Silahkan Apa yang Saya Menjuta Untuk Tujuan Membelajar Anda Tujuan Membelajar Anda Itu Anak-anak Itu Bisa Menjelaskan Ciri-ciri Benda Itu Dan Bisa Menulis Jadi Dengan Karimat Yang Benar Sesuai Dengan Cerita Yang Saya Tidak Lepas Dari Cerita Itu Anak-anak Kan Anak-anak Belum Bisa Belum Keluar Jadi Ceritanya Kalau Benda Tidak Tadi Bisa Tunggu Benda Itu Tidak Bisa Tunggu Kalau Memang 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 Ditambahkan Silahkan Kalau Kita Dalam Membelajaran Kemarin Untuk Pembuatan Rpk Untuk Kujian Membelajaran Itu Adik Cd Audience Behavior Condition And Degree Ada Audience Sesuanya Terada Behavior In Tentang 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 Mendiskusikan Tentang Yang Ikutkan Condition Itu Melalui Atau Melalui Metode Apa Itu Kondisinya Terus Degreenya Sesuai Bisa Memiliki Tentang 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 Mungkin Kalau Yang Kondisinya Yang Belum Belum Ada Yang Kayak Apa Kondisinya Mbak Baca Diskusi Tadi 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 Oh Tidak 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 Kita sebutkan empat kata Ternyata Pembelajaran berdiferenciasi itu Titik-titik kan Ternyata Pembelajaran berdiferenciasi itu Ternyata Pembelajaran berdiferenciasi itu Satu kata lagi Bapak B Sudah saya kasih waktu Setengah minit Pakut Pakut kehabisan kata ini Yang luar biasa Mantap, mantap betul Oke, wow Tidak bisa terbayangkan tadi Sesuatu gitu Berarti bagaimana Kalau kita sebutkan bersama Pembelajaran berdiferenciasi Pembelajaran berdiferenciasi itu Atau pelajaran yang Sesuai dengan kebutuhan Sesuai bukan siswa Sesuai bukan siswa Intinya Intinya Atau sulit Mudah Menyenangkan Atau Menurut Menurut kita Menyenangkan Berarti bisa ya, kita bisa melaksanakan pembelajaran dan diperlaksanakan, sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan, cuma istilahnya saja, kan selamanya juga pasti Bapak Ibu sudah lama membagi kelompok, ada yang, pasti ada yang kelas, ada yang diperlaksanakan, itulah diperlaksanakan, baik keputusan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menyampaikan perjalanan, diperlaksanakan, 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 diperlaksanakan. Oke, baik, Bapak Ibu, masih tetap semangat? Semangat! 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 Semangat, semangat, yes! Semangat, semangat, yes! Baik, baik, kita kasih tepuk tangan sebanyak tiga lalu untuk menyambut Pak Sulgi. Tepuk tangan! Terima kasih. 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 nama saya mungkin saya tidak menurut kemungkinan selama ini ke rumah wajib sudah tidak masuk ke rumah mungkin ada yang belum mengenal nama alam dari mana jadi nama saya pekerjaan hari-hari sebagai guru di SD Negeri menurut 13 kalau Mbak Sas sudah dengan di sini ada setelah kebetulan saya juga diberi tugas kepala sekolah saya menjadi di 2003 sampai di Uriah Manang menjadi Uriah Manang jadi karena saya menurut teman-teman di Bintang Bintang Sampai Menara karena saya menurutnya periksa gitu ya jadi di ruangan di ruangan ini ada beberapa yang saya kenal yang serta membasas kemudian di si Bintang Bintang saya sangat menurut sekali Pak 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 Bintang Bintang saya di PPG ya 2 hari 12 2 bulan 1 kelas selama 10 hari jadi yang lainnya Alhamdulillah dengan adanya CGB ini bisa bertemu dengan ini kita akan praktik mindfulness ya kenapa saya akan praktik seperti ini karena kita sebagai guru tentunya di sekolah masing-masing pastinya akan menemukan peserta diri yang berangkat dan terutunya kalau membuat kita ketawa dan kita sedih mungkin kalau membuat kita jingkir marah dan sebagainya dengan tingkah laku-anak tersebut belum lagi tugas kita sebagai orang tua rumah belum lagi tugas kita di organisasi lain ya yang pastinya mungkin mungkin itu bisa membuat kita sedikit demosi demosinya sedang bahkan mungkin bisa demosinya bisa oke maka kesempatan hari ini kita akan mempraktikkan beberapa teknik supaya bagi bermakna nanti pada teknik fragment funnis ini akan kita praktikkan tiga macam ya teknik stop kemudian mendengarkan secara sadar kemudian melihat dengan sadar karena semuanya saya yakin menengahkan sadar dan menengahkan sadar dan masing-masing perwakilan satu karena semuanya saya yakin orang teribat maka saya tidak menuju ya silahkan nanti masing-masing satu kelompok silahkan untuk bersedia memandu teknik store kemudian mendengar dengan sadar kemudian kelompok ini kelompok tiga kemudian dengan sadar saya mulai dari diri saya jangan bikin malu siapa yang bersedia melihat dengan sadar jadi nanti kita akan apa namanya jadi nanti bagi yang memandu tetap juga akan mempraktikan apa yang disampaikan kemudian nanti akan memperlukan refleksi juga kepada dirinya kemudian yang penuhannya yang tidak jadi pemandu juga nanti akan memperlukan refleksi apa yang dirasakan dari kegiatan tersebut ber perlu pakai musik ya bagaimana caranya kita kasih B kasih O kasih B gitu ya 1,2,3 terima kasih Selanjutnya Tunggu tiga Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Suara saya ini Dari metode stop ini Ternyata Saya merasakan itu Relak yang pertama itu Yang kedua itu Rasa aliran darah itu Saya merasakan Dan rasa jantung saya berdeku Dibincang Karena rasa relak Jadi rasa santai itu lebih enak Lebih enak Lebih menikmati Insya Allah kami nanti Mulai dari sini Jadi kami terhadapkan di Telaskan di masing-masing Di bawah kami Selamat Dibincangkan di masing-masing Terima kasih Terima kasih Dan mereka merasa Merasa santai Dan merasakan aliran darah Yang tadi ini aliran darahnya mungkin tersubat Jadi alhamdulillah bisa dirasakan lancar Lancar Kemudian beliau merasakan Apa-apa ya Yang beliau berdekat Lebih kencang Lebih kencang pada Mengharapkan bisa diterapkan Dan akan merasakan di sekolah Mungkin di rumah Ya Bukan apa di rumah ya Siapa Misalnya Maksudnya 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 Memandu Memandu Teknik Memang stop ini Kepada gue tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya rasakan Ketika memandu tadi Saya menjadi relax Jadi ini sangat bagus sekali Kita terapkan di sekolah Karena membantu untuk melatih Fikiran dan perasaan kita Kita bisa menghayati Dan merasapi Serta mensyukuri Apa yang ada saat itu Dengan Mengesampingkan Apa yang terjadi Terdahulu Dan tidak usah Mengkhawatirkan Apa yang terjadi Yang akan datang Jadi kita cukup Apa yang kita lakukan Sekarang saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Buing-buing Teknik stop Terima kasih Bapak-Ibu Bapak-Ibu Dan memberikan kesempatan kepada saya Bapak-Ibu Bisa Mengeser posisinya Kutipnya Bapak-Ibu Seberan untuk Tidak bimbingku Tetap tegak Tapi kedua Bapak-Ibu Tetap relax Rasakan Terusia Memang Bapak-Ibu Tendek Rasakan Kutuat Bapak-Ibu Tertunggu Pada landa Silahkan Letakkan Pada landa Bapak-Ibu Atau Atas Semudia Relax Silahkan Kejamkan Makan Jika Merasa Atau Cukup Merahkan Panangan Kebawah Relax Amati Suara yang Makenang Dari Tempat Anda Berada Saat Mulai Dari Suara Yang Paling Dekat Apa Saja Suara Yang Ketan Kira-kira Dari Mana Suara Tersebut Kita Akan Menyelesaikan Latihan Mendengar Dengan Sadar Dini Silahkan Buka Kembali Mata Sekarang Perlahan Ambil Nafas Pandang Dan Jalan Sekali Lagi Terima 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 Kita Kasih Tepuk Wow Terima 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 Tengah mengandung kita Menyebarkan dengan sadar Jadi pada Teknik yang kedua ini Sama seperti tadi Setiap kelompok akan melakukan Refleksi perwakilan masing-masing kelompok Apa yang Dirasakan Suara Apa yang Didengarkan yang terdekat Dan sumbernya Dari mana Kemudian Yang ketiga Suara yang terjauh Apa yang didengarkan Dan kira-kira Sumbernya dari mana Jadi saya mulai Dari pengaku Siapa yang Bisa mau pilih Membuat refleksi Yang belum Pernah Tampil Tadi Terima kasih Terima kasih Kita harus benar-benar Fokus Mendengarkan apa yang Disuruh Atau Apa yang diperagakan guru kita Di depan Kalau Kita di kelas Sebuah ya Kalau di saat ini Kemang CBP kita Nah dari situ Kita belajar Anak-anak Belajar mendengar Dengan baik Apa yang Dikatakan Perlahan Demi perlahan Sehingga Dengan Sadar Dengan Titikat baik Itu Melakukannya Yang terdekat Adalah Kipas angin Yang terdekat Kipas angin Kemudian Kelas sebelah Yang terjauh Yang saya dengar Yang saya rasakan Adalah Suara kendaraan Yang didalakan Kita bisa Mendengar Sekalian kita Bentuk Sekecil Apapun Suara Memang benar Banyak Refleksi Dari Menang Bones Menang Pendengar Betul Adalah Sekitar Kipas angin Jadi Itu Yang saya Bisa Sampai Kasih Tebuk Wow Kasih Uwe Kasih Uwe Kasih Uwe Wow Dan Sangat Uwe Sekali Penyampaian Dari Kupranda Tadi Dengan Teknik Mendengar Dengan Sadat Bisa Walaupun Tak Diberbeda Dengan Yang Pertama Yang Pertama Kan Pak Fuzik Yang Ini Sehingga Dengan Kepulangan Itu Bisa Membuang Kekalutan Jadi Kekalutan Yang Kekalutan Yang Sampai Dirasakan Dan Bagus Diterapkan Di Sekolah Kekalutan Kekalutan Sejauh Di Hukum Kekalutan Siswa Kita Dan Menurut Anda Tadi Sudah Mendengarkan Suara Dari Kekalutan Tadi Dari Sekian Banyak Suara Terima Rangka Menanggap Suara Terdekat Suara Kipas Angin Kemudian Suara Rekan Ikelat Sebulah Kemudian Suara Yang Terjauh Yaitu Suara Kendaraan Yang Berdewa Di Jalan Raya Terima Kasih Sangat Luar Bias Sekali Sangat Bagus Diterapkan Di Perlindungan Tidak Selanjutnya Tumpuk Tidak Siapa Beropinan Yang Tidak Benar Ibu Eka Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Bagi Ibu Yang Saya Rasakan Ketika Pada Teknik Mendengarkan Dengan Sadar Saya Tadi Ngantuk Berapa Karena Pada Dasarnya Pribadi Saya Orang Yang Suka Mendengarkan Musik Jadi Saya Lebih Enjoy Relaxasi Dengan Musik Stop Metode Stop Yang Pertama Saya Enjoy Jadi Benar Saya Relax Tapi Dengan Metode Kedua Teknik Yang Kedua Tadi Saya Merasa Benar Benar Mengantuk Sekali Pak Ngantuk Pol Itu Tadi Kemudian Suara Terdekat Yang Saya Dengar Ketika Saya Sejenak Memajarkan Mata Yang Pertama Seperti Yang Ibu Sampaikan Itu Suara Gemas Angin Kemudian Yang Kedua Adalah Suara Dari Pak Nur Yang Menginstruksikan Kepada Kita Tadi Kemudian Suara Yang Mengganggu Dari Saya Itu Kelas Sebelah Dari Dengan Penihur Raminya Yang Terjauh Itu Sama Saya Mendengarkan Ada Mobil Dan Suara Motor Yang Naik Turun Lalu Lala Di Sama Bapak Jadi Refleksi Dari Saya Secara Saya Pribadi Adalah Saya Lebih Relax Dan Nyaman Di Teknik Stop Iya Bapak Terima Kasih Baik Terima Kasih Kepada Ibu Eka Tadi Sekarang Nampu Tanda Tersinya Tentunya Kita Kasih Terpuk 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 Ibu Eka Beliau Mengatakan Pada Saat Teknik Mendengar Dasar Ini Yang Tanpa Diiringi Dengan Musik Beliau Mengantuk Full Aplikasi Full Nantuknya Full Karena Memang Beliau Mengatakan Lebih Suka Jika Ada Musik Kan Karakter Kita Tidak Beda Termasuk Saya Dibatkan Pejam Mata Melis Sapi Yang Terima Dari Mata Sekarang Robert Tidua Jadi Betul-betul Apa Namanya Kening Sekali Kemudian Apa Namanya Dengan Deming Ini Menurut BK Tadi Mendengarkan Suara Tiba Sama Ada Suara Yang Menggabu Sebelah Yang Kebetulan Tadi Menyanyikan Lagu Net Dengan Dengan Nada Dengan Sahir Yang Agak Diganti Tadi Tadi Mendengarkan Suara Motor Dan Suara Mobil Yang Terlalu Lalan Jadi Menurut Bu Ika Lebih Teresapi Dengan Tadi Yang Stok Tadi Tadi Yang Setelah Tadi Ini Menurut Kresinya Bu Ika Kan Kita Beda Tetapi Dengan Apa Tadi Teknik Ini Bu Ika Mereka Bisa Memhilangkan Juga Tepatnya Ini Mungkin Penting Juga Atau Bagus Kita Terapkan Siapa Tahu Tidak Untuk Kemungkinan Di Tempat Kerja Kita Ada Teman Kita Yang Tidur Jadi Siapa Dengan Ini Bisa Lantuk Bisa Tidur Kulas Ya Biarkan Ajar Ya Saki Dira Sakinya Ya Nah Jadi Termasuk Bu Ika Tari Dengan Tari Apa Lantuk Lantuk Ya Itu Bisa Lantuk Ya Siapa Tentang ada Orang Yang Mau Tidur Tidak Misalnya Ya Siapa Tentang 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 Bisa Tidur Yang Berarti Tidak Tidur Selamanya Oke Terakhir Kelompok Satu Ya Kelompok Kanan Yang Belum Tampil Berarti Bu Melihat Sambil Terus Bernafas Terang Silahkan Relax Kemudian Lanjutkan Benda Ketiga Sama Seperti Benda Benda Sebelumnya Perhatikan Benda Tersebut Apa Adanya Bertuk Kemudian Teksturnya Warnanya Bahkan Gerakan Yang mungkin Akan Ditimulkan Silahkan Buka Kembali Mata Secara Perlahan Ambil Nafas Panjang Dan Dalam Sekali Lagi Selesai Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kasih Tepuk Wow Kasih W Kasih O Kasih W Wow Terima kasih Tepuk 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 Anies Tapi Kita Sudah Mempraktekan Salah Satu Yang Menyihat Dengan Sadar Sama Seperti Tadi Kita Mempraktekan Dari Kejahatan Kita Tadi Yang Tertama Dari Kelompok Sebelah Bisa Baik Terima kasih Atas kesempatan Yang Dibatikan Bicara saya Mengenai Refleksi Dari Kelihatan Teknik Melihat Dengan Sadar Disini Untuk Beribadi Saya Sendiri Dari Kedipan Tersebut Saya Berusaha Untuk Merileks Kandiri Sesuai Dengan Instruksi Yang Disampaikan Dari Bu Anies Disini Saya Sudah Merileks Kandiri Dan Mengenai Tiga Benda Yang Dilihat Di Sini Yang Pertama Saya Melihat Benda Atau Kertas Berwarna Putih Yang Benda Ketika Tidak Tipis Dan Tenang Yang Kedua Mungkin Saya Hanya Melihat Atau Menangkap Meja Yang Ada Di Dari Saya Yang Benda Dari Bersedih Yang Hanya Diam Yang Ketiga Selan Dari Meja Yang Di Dari Belakang Bu Anies Yang Berwarna Biru Yang Bersegi Dan Terjanya Banyak Dan Situ Semuanya Tenang Terima 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 Oke Ibu Angka berapa? Tiga Masih salah Ada yang bisa jawab? Angka berapa? Dua Masih salah Kenapa tidak memperhatikan Tadi gerakan saya pada saat Menulis Oke ya? Ulangi lagi Karena ternyata belum ada yang bisa menjawab Dengan benar Jadi saya ulangi lagi Menemudahkan nanti sedari yang bisa benar Entah kebetulan atau tidak Kalau betul, putus lagi ya Sampai tiga kali Tiga kali Betul berarti Mas sudah paham Kuncinya Jangan terlalu fokus Dengan yang saya tulis Masih isi-isi Tetapi Lihat gerakan saya Jangan fokus melihat Permasalahan yang saya berikan Tapi lihat sisi lain Yang bisa menjawab Permasalahan yang saya berikan Paham? Yang saya tulis itu adalah masalah Ya Jangan terlalu terlalu Jangan terlalu diperhatikan masalah Jangan terlalu diperhatikan masalah Tetapi carilah sesuatu Yang bisa menjawab Yang bisa menjawab Atau bisa Menyelesaikan masalah Terlalu diperhatikan masalah Walaupun bukan Apapun masalah kita JGP Ada solusinya Oke Kita bukannya dulu Dari kasat Ada penolakannya ya Siapa nanti yang bisa menjawab Saya melihat kekurangannya Oke Siap? Siap Ini dong Sampai ya Angka berapa? Pak Ardi Tiga Tiga Betul Loh tes pertama Bapak akan tes lagi ya Saya akan tes lagi Kalau masih betul Tes ketiga Kalau tiga kali Kemungkinan saya paham ya Angka berapa? Lima Dua Dua Betul Kasih tepuk Wow Kasih W Kasih O Kasih W Sekali lagi berarti saudara Muridku yang pintar Berhasil satu orang Walaupun Empat belasnya masih enor Ini terakhir untuk Pak Ardi Oke ya Semangat Pak Ardi Semangat Pak Ardi Angka berapa? Lima Betul sekali Ternyata dari penjelasan saya tadi Yang kedua Pak Ardi bisa menangkap pesan ya Dari gerakan tubuh saya Tidak terfokus kepada permasalahan yang saya berikan Tapi mencari sisi lain Dari di depan sini Sehingga Permasalahan yang saya berikan bisa dijawab Sebanyak tiga kali Tepuk tanggung Tepuk low Tambah Tepuk salut Oke Oke Satu Dua Tiga Mulai Kasih W Kasih O Kasih W Wow Tepuk salut 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 Masiswa saya yang error Disini ada rahasia Di balik rahasia Oke Siap lagi Sekali lagi Jangan terfokus kepada masalah yang saya berikan Kalau kita perhatikan masalah Bapak itu tanpa masalah Cari sesilanya disini Dari gerakan tubuh saya Amati dengan sesama Walaupun saya tidak akan tenggang-tengah mat Entah gerakan tangan Gerakan mata Gerakan kepala Lirikan mata Senyum dan sebagainya Yang kira-kira Bapak Ibu bisa mencari kunci Sehingga bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan Seperti Pak Adi Gitu ya Oke Walaupun sebenarnya Bukan tulisannya tidak berpetaru Tapi tidak apa-apa Menuruti penuhannya keinginan penumpang Oke 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 Mingat saya ya Satu Kayaknya Suka diskusi bencana Masanya Karena Serupat Terima kasih Sampai meningkat sendiri Cara keluar dari error Gitu ya Oke Ters 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 Lanjut Lanjut Sudah yang berapa Hati Bisa saja Tadi itu kebetulan Yang keduanya Sepenuh kebetulan Yang Yang ketiga Bahaf Biasanya kan Kalau tiga kan Sah Kalau satu kan masih kembali Ini Oke Siap Siap Dan masuk yang lainnya Bikin ya Tantap mata saya Berhatikan gerakan tubuh saya Jangan fokus kepada Permasalahan yang saya berikan Karena itu akan menjadi masalah yang Tambah masalah bagi Bapak Ibu Perhatikan apa gerakan saya Yang kira-kira menurut Bapak Ibu Bisa menjawab Pernah masalahan yang saya berikan Oke Oke Siap Tes Pernah masalahan yang saya berikan Sudah dapat tunsinya Sudah dapat tunsinya Sekali lagi ya Sekali lagi Walaupun ini bukan terap tiga Masa sih? Betul Kalau saya bilang empat Siap yang salah? Apa? Tidak jawabannya apakah saya sana Atau Menarik Berarti Masa yang ter tiga Yang empat Tiga Menurut Pengelihatannya dengan sadar Tidak 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 tahu kalau tidak apa Tidak Tapi menurut pengelihatannya Dan Benar 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 Tidak semua harus ada aksi nyata tanpa aksi nyata tidak unik jadi kuncinya perhatikan tangannya jari jemarinya yang lainnya berapa jari jemarin yang ditempel di depan tulis maka itulah jawabannya katap mata saya lihat gerakan mata gerakan kaki maupun gerakan tanah yang mana kira-kira dari gerakan itu tadi bisa menjadi kunci menjawab permasalahan yang saya berikan jangan fokus kepada masalah sekali lagi kalau fokus ke masalah bukan menyelesaikan masalah malah menambah masalah ya siap angka berapa ini? lima yang mengatakan lima katangan ayo ragu-ragu ayo yang yang badan saya gerakan saya ya saya akan mulai menulis dengan menitirkan nanti tempat tulis ya kemudian akan sedikit bagaimana yang mencari kunci bagi tangan saya ini agak perhatikan dengan saya berikan bagi tangan saya Jangan dikasih tau Empat Betul atau salah? Salah Satu 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 Jadi Ingat dengan sadar Oke Beranda ya Sampai Nur Mulainya saya memilih tempatan Kemudian menempuh Kemudian menempuh Oke Kemudian menempuhkan Tangan saya di bawah tulis Ngelak ya Iya Wih Ngelak Kami tetap kunci Kami tetap kunci Kami tetap kunci Oke Sebanyak beratakan Yang mana kira-kira Nanti itu akan menjadi kunci Ya Semua Kalau murah-murah masih error Semua candy Masih parohin Khusus parohin Khusus parohin Perhatikan jari jemarinya Itu ditempel di papan tulis adalah 5 jari Berarti nanti jawabannya 5 Apapun yang ditulis Jangan perhatikan yang ditulis Tapi perhatikan tangan dari jemarinya Ya benar 5 Ulangi ulangi Khusus parohin 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 Terima kasih. Terima kasih. Kami analisis dan kami cari untuk menemukan di mana kepapilan sosial emosionalnya termunculkan dalam proses pelajaran tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Naikun. Ini adalah kali pertama Ibu masuk kelas ini. Nah, boleh tidak di antara kalian, nanti kita bergantian mengenalkan diri. Oke, sebelum kalian memperkenalkan diri, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu adalah Sasmianti. Jadi, kalian bisa memanggil Ibu sasa. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi yang sudah Ibu siapkan. Nah, sekarang kalian bergantian mengenalkan diri pada Ibu supaya Ibu juga mengenal kalian. Baik, silahkan. Saya berlipa, Bu. Oke, berlipa. Hanal. Hanal? Saya hanap Ibu. Hanal. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah mengenal kalian yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Kalau yang ini sudah terkenal loh ya. Oke, apakah kalian diri ini sehat? Luar biasa. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya, anak-anak coba kalian lihat sekitar kita. Lihat apa yang kalian lihat. Boleh, Nelly? Apa yang kalian lihat? Korden. Aduh, baik. Nah, Nelly melihat buku Korden. Nah, sekarang coba. Dari Katin. Katin mendengar suara apa ini sekarang? Ibu sasa memberi anbu. Materi pelajaran ke kita, Bu. Iya, baik. Tadi Nelly kira-kira kalau melihat. Nelly melihat tadi menggunakan apanya? Menggunakan matanya, Bu. Nah, sekarang Katin mendengar suara dengan menggunakan? Telinga. Oke. Harusnya pulang semua ya. Baik, kita coba anak-anak lihat. Kira-kira benda sekitar kalian yang menimbulkan bunyi ada tidak? Ada. Ada bulu. Ada bulu. Ada bulu aja. Suara kipas, suara kipas. Betul sekali. Wah, luar biasa. Nah, anak-anak, kita hari ini kita akan belajar tentang fungsi dari panca indera yang sudah kalian sebutkan. Dengan lebih mendatang. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kalian masih ingat lagu? Bunga. Dua mata saya. Bunga. Siapa yang sudah tahu lagunya? Hasan. Salahnya bagus lagu itu. Pintang ganyi, Bu. Pintang ganyi. Pintang ganyi, Bu. Berkata-kata gagal. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya, pakai satu balu. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, tidak berhenti makan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Baik. Nah, anak-anak, sudah siap belajar? Sudah. 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 Tadi kita sudah bernyanyi bersama. Next, kita melapain ya. Nah, selanjutnya, kalian akan ditemani oleh Ibu Anies untuk melanjutkan matemi ini. Pusing gurunya. Tidak. Tidak, titik. Tidak, titik. Tidak, titik. Tidak. Saya langsung bagi saja ya. Ini, siapa namanya? Budribah. Oh, Sintalanta. Sama Rupa. Jani, sama Lerafir, sama Adi. Nih, siapa namanya? Nelly. Nelly sendiri sama siapa nih? Nelly sama? Nafi dan si Enda sama Nafi. Lanjutnya ada Nelly dan Neri. Tugasnya adalah? Silahkan langsung bergabung dengan bapaknya ya. Bu! Ya ini saya punya kertas mainan tapi harus diperhatikan ya? Iya Bu! Artinya warnanya pink jadi beda-beda warnanya ya? Iya Bu! Ada! Ini namanya hijau, teman-teman ini mata, matanya ada dua yang kiri dan kanan, ini telinga. Mata itu untuk melihat, lihat yang lebih di depan kita. Ini telinga, telinga kiri, telinga kanan. Kalau dikutuk satu masih bisa mendengar yang kiri, kalau yang kiri dikutuk bisa mendengar ke depan kanan gitu ya? Ya. Sudah? Sudah. Oke, bagus. Bu! Alhamdulillah. Hei! Hei! Pisa indah. Panca itu artinya? Lima. Simulasi pembelajaran dari kelompok berapa tadi? Tiga. Yaitu Bu Sas Minta, Bu Anies dan Bu Meli. Kelas empat yaitu materi ajar Panca Indra. Kata pelajaran tema Bu ya, tematik IPAS. Hasil pengamatan integrasi kompetensi sosial emulsional dalam pembelajaran. Berdasarkan dari simulasi yang sudah ibu-ibu sampaikan tadi, maka hasil observasi ini yang saya amati ada empat yang dimasukkan di sana. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian ada pengelolaan diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada keterampilan yang pertama yaitu kesadaran diri, itu penerapannya pada apersepsi, kemudian ada menyanyi. Menyanyi apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Belum ada saya. Kemudian bentuk penerapannya, pada bentuk sosial emosional, kesadaran diri tadi yaitu ketika mengingatkan siswa untuk tidak apa tadi? Main meja. Ya, main meja. Ada yang main meja tadi, sepertinya simulasinya seperti itu. Kemudian yang dilakukan dulu adalah satu menekur, kemudian yang dua menasehati. Kemudian kesadaran diri yang kedua adalah ketika persepsi yang pertama tadi perkenalan diri, baik itu yang dilakukan oleh gurunya, menyebutkan nama dan sebagainya. Kemudian yang dijelaskan oleh guru adalah pada apersepsi yaitu tujuan pembelajaran, kemudian apa yang akan bisa mereka. Yang kedua adalah pengelolaan diri, cara penerapannya yaitu dengan member kerja pada bagian yang dikatakan tadi. yaitu mengerjakan sesuai dengan minat dari siswa. Yang dilakukan guru adalah memberikan LK, kemudian yang dijelaskan adalah apa tadi? Anak-anak diminta untuk mengerjakan LK, kemudian diberi tengah waktu sesuai dengan minatnya. Contohnya tadi bisa pakai video, gambar, tulisan, lagu dan lain-lain. Kemudian untuk kesadaran sosialnya saya tadi tidak cimpangan patah saya, apakah saya yang lewat ya, tapi sepertinya saya tidak dapat di sana. Kemudian keterampilan berrelasi diterapkan pada diskusi atau belajar kelompok berkelompok tadi. Kemudian yang dilakukan guru tadi membentuk kelompok dengan berhitung tadi Bu Anisya. Itu satu-satunya kemudian berkumpul gitu. Kemudian yang dijelaskan oleh gurunya yaitu anak-anak diminta untuk mengerjakan LK, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian dituliskan fungsi dari panca indera. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yaitu penerapannya pada belajar diskusi kelompok dan presentasi. Penerapannya yaitu ketika siswa atau murid berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusi berdasarkan pada hasil kesepakatan tiap anggota kelompok. Yang dilakukan guru tadi memberikan instruksi. Memberikan instruksi terkait presentasi tadi yaitu siapa yang maju dari pembahasanya tadi. Ya, kemudian yang dijelaskan oleh guru setelah pada pengambilan keputusan, Setelah Pak Ardi selesai presentasi, kemudian guru memberikan tambahan penjelasan fungsi panca indera di akhir dari presentasi. Kemudian yang terakhir tadi yaitu tercampel emosi. Emosi pun tadi, ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, disuruh diskusi. Bukan ini. Berdasarkan. Doa dulu. Menurut agama kita masing-masing. Ya. Kita meragam setiap otot-totot kita. Sehingga hari ini kita fokus untuk belah. Berja. Kita hitung. Satu. Dua. Tiga. Ya. Gimana perasanya hari ini? dan sebelum melakukan relaksasi tadi gimana yang tadinya di rumah Yomeri mamanya banyak pekerjaan setelah relaksasi tadi gimana saya lupa Bu berangkatnya kesiangan jadi saya cepet-cepet jadi ngos-ngosang sekarang sudah reaksi oksidasi reduksi sebenarnya reaksi oksidasi reduksi tidak awam bagi kita tentu anak-anak pernah dengarkan tentang perkaratan 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 itu terjadi karena apa anak? cinta masalah kemalasan 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 jadi luar biasa untuk kita semua sudah hebat-hebat luar biasa yang bisa menggambarkan apa sih perkaratan ya sekarang ketika kalian mengenal perkaratan berarti kan mudah ya belajar ini mudah ya ya kenal perkaratan bu 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 Maksudnya apa yang kalian bisa gambarkan apakah timnya itu susah dalam pelajarannya apa tidak Setelah kalian lihat dulu, lihat di dalam hidupan sehari-hari Kalau praktek seginang bu, tapi Kalau ibu tanyakan tadi ketika menjawab itu muda atau tidak? Mudah Berarti pembelajari kimia itu sukar atau tidak? Tidak Karena kalian bisa menjawab berarti kan muda Berarti menggambarkan kita tidak sukar untuk belajar kimia Nah sekarang saya membagikan kelompok anak-anaknya Yang pertama ini kelompok satu Habis kelompok dua Oksigen Oksigen Carpon doksida Dikati Kelompok empat Dan Sianida Kelompok Sianida Kelompok doksida Kelompok empat itu kan harus begitu Kelompok satu Kalian sudah menyatakan Sudah menyatakan Ini ada Ini minyak kan? Ya Ya Kalau minyak dikasih Paku kira-kira Di mana Kalian bisa disesukan Ya Kemudian ini Ini dikasih dengan paku Ini dikasih dengan paku Ini dikasih dengan paku ya Ya bu Ini air biasa dengan paku ya Masih-masih tau sekarang menamati ya Menamati apa yang saya lihat Kalau disesukan hari ini Silahkan menamati Ya Air garam Jangan Cepat bergaram dulu Masih-masih ya Biasa Dia bergaram tak lama bergaram Kalau garam Ini tadi paku aja Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Kalau ini tadi paku dengar Ditutup 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 Tidak ada perubahan Nah dari ini semua Anak-anak coba perhatikan Yang harus cepat bergaram Yang ada perubahan Ya Tepat tangan buat kita sebenarnya Jadi Kalian Bisa membedakan ya Larutan Atau larutan Yang tidak dikasih larutan Mama yang Apa Cepat membuat bakat Bapaknya Jawab disitu Dengan singkat Apa yang kalian ketahui Dan Minggu depan Bisa dikumpul Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya Disini Hasil yang Saya amati Dari kegiatan Tadi Disini Langsung Apa namanya Misalnya Biar Saya harafi Yang di amati Bu Neli Randa Klas saya gak tahu tadi Klas 10 10 ya Ya Klas 10 Klas 10 Pada materi aja Reaksi oksidasi Kasi pengamatan Kitas Komunikasi sosial masyarakat Kaman itu KSI yang ditumbangkan Dari kesadaran diri Ini tersebut Mungkin Pertama adalah Menggunakan Atau teknik stop Awalnya Yang mungkin Dari kegiatan secenya ataupun dari kejelasan itu cara relaksasi dalam belajar. Terus bentuk penerapannya juga menerapkan teknik stop memulai dengan pembelajaran dari siswa. Terus jadi pengguruh-guruh pemimpin siswa dalam kegiatan teknik stopnya. Terus selanjutnya dari pengelolaan diri disini mungkin yang saya katak, yang dijelaskan oleh guru itu cara belajar yang baik. Selanjutnya dari kesadaran sosial itu dari dalam pembagian kelompok, saling menghargai dan menghormati. Juga untuk yang dijelaskan oleh guru itu dalam mengamati kegiatan kesadaran sosialnya. Terus dari KSE keterampilan bereaksi itu membagi kelompok. Mungkin untuk presentasi dulu juga. Terima kasih. Kelompok hanya satu saja, biar nanti kita bisa, karena ada sebuah penjata lagi yang akan kita lakukan. Baik, dari kelompok satu kita akan dari sampok saja ya. Baik, sebelumnya saya merasa sosial emosional itu bagaimana? Baik, sebelumnya saya mengira kompetensi sosial emosional itu tidak perlu dihadapan, tidak dari diri siswa dan bertubah sesuai di penghormungnya. Oke, terima kasih ibu. Selanjutnya, saya merasa. Di awalnya saya merasa. Di awalnya saya merasa pembelajaran sosial emosional hanya sebatas pengendalian emosi. Siapa lagi? Ternyata. Bidahnya itu lebih dari itu pembelajaran mengenangkan masyarakat yang lain. Oke, terima kasih. Lanjut. Lanjut, malah tiga. Sebelumnya saya, PSE itu tidak perlu kita lakukan ke dalam RPP sama, tapi kita terapkan dalam yang biasa-biasa saja. Nah, ternyata setelah mempelajari materinya, PSE itu sangat bagus dan sangat baik untuk kita terapkan dalam pembelajaran untuk membentuk, untuk melatih emosi murid dan kita sendiri. Oke, keren, doang lanjut. Awalnya menurut saya pembelajaran sosial emosional itu terpisah, tidak tergabung atau terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran sosial emosional itu sendiri menurut saya awalnya itu terbentuk dari karakter siswa sendiri, akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi ternyata setelah mempelajari ini, ternyata kompetensi sosial emosional itu bisa kita seterapkan atau bisa kita integrasikan dalam pembelajaran, ataupun dalam pembelajaran yang tersendiri, ataupun dalam pembiasaan dalam budaya positif. Jadi ternyata KSE ini bisa kita bangun. Tidak akan tubuh dengan sendiri kalau kita tidak bangun mulai dari di dalam lingkungan kelas maupun di dalam lingkungan sekolah, sehingga KSE bisa terbentuk. Dan akhirnya tujuan pembelajaran kita, terutama tujuan pembelajaran yang menceritikan profil pelajar Pancasila akan tercapai kalau KSE-nya itu bagus. W2 W2 Jakarta grongkok sebelumnya, jadi awalnya saya merasa IC itu sulit, rumit. 脱 kompetensi tertentu guru untuk terangkannya di tewas, tapi ternyata bisa dilakukan dalam hal-hal yang benar sederhana dan d dissertation. Oke baik, terima kasih. Kek merah. Di sini kelompok kuning. Di sini kelompok hijau. Ketemu lagi Terima kasih Kami dari kelompok Yellow Bright Mantap Kelamaan Kelamaan Kami akan menyampaikan Hasil diskusi kami terkait Strategi berbagi hasil Pengalaman belajar konsep Pembelajaran berdiferensiasi Dan kompetensi Sosial emosional Yang sudah Dan yang akan diterapkan Di sekolah Yang pertama adalah Strategi berbagi luring Melalui kepala sekolah Dengan koordinasi Kemudian rekansi jawab Melalui diskusi Dan komunitas praktisi Dengan murid Implementasi Dalam pembelajaran Dan Perintegrasi Dalam modul belajar Kemudian Wali murid Dengan koordinasi Dan sosialisasi Selanjutnya Pak Adi Untuk tempat kegiatan Untuk pelaksanaan Koordinasi Diseminasi Dan kegiatan yang lain Kita pelaksanakan Di sekolah Yaitu pertama Di ruang pertemuan Untuk rekan Dan kepala sekolah Kita bisa berkoordinasi Kemudian di sekolah Kemudian untuk murid Bisa di kelas Dilingkungkan Dan yang terakhir Untuk wali murid Itu bisa dilaksanakan Di ruang pertemuan Selanjutnya Baik untuk Laktu perlaksanaan ini Disesuaikan Dengan kegiatan Yang telah Disusukan oleh Binar Disusukan Dan kemudian Alat dari media Kami akan menggunakan LCD Proyektor Papan tulis Pidol Serta modul materi Yang telah kami Disusukan bersama Baik Demikian tadi Hasil Diskusi kami Presentasi kelompok kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah-sudah Ada orang tua Siswa atau murid Disini CGP Kepala sekolah Beserta Rekan sejawab Itu Mensosialisasikannya Praktif baik ini Tentang Pembelajaran Perdiferensiasi Dan KSE Kepada orang tua siswa Nah Penjelaskan dari gambar-gambar ini Filosofi Dari pohon ini Kita mulai Apa Mengenal CGP ini Dari PGP Dari akar-akarnya Dari PGP Kemudian Lewat Fasilitator Akarnya Kemudian ke PP Pengadar praktik Baru ke Calon Guru Penggerak Kemudian calon Guru Penggerak Mersosialiskan kepada Kepala sekolah Rekan sejawab Mulit Dan orang tua Nah Filosofi dari Burung Burung ini Adalah Perumpamaan Ketika kita Melakukan Desiminasi Kita memerlukan Jaringan internet Powerpoint Video Luku Dan LMS Sama dengan Filosofi Kupu-kupu tadi Untuk Menyebarkan Dan tujuannya Adalah Semuanya Ke Profil Pelajar Pancasila Nah Filosofi untuk Bunga yaitu Biar Seperti bunga Bisa berkembang Dan menyebarkan Aroma yang Mangi Dan Menyebarkan Praktek baik Bagi semuanya Demikian Saya kembalikan Ke Bu Anies Oke Demikian Tadi Presentasi Presentasi Dari Kelompok Hijau Mati sendiri Dia tadi Selamat Selamat Walaikumsalam Warahmat Walaikumsalam Terima kasih Prasih Baik Dan Disiminasi Untuk Kondikulasnya Akan Disanggung Dengan Teman Ketika Silahkan Bapak Terima kasih Kami Dari Kelompok Yang pertama Adalah Melakukan Perencana Yang Yang Nomor Satu Yaitu Kita Berkuali Sekolah Kepala Bidah Luruh Yang Kedua Adalah Menarakan Pembelajaran Berdiferenisasi Selanjutnya Selanjutnya Disiminasi Disiminasi Materi Dan Berticin Atau Simulasi Mengajar Berdisfrensi Dan Berkompetensi Sosial Emosional Di sekolah Kemudian Hasil Yang ingin Dicapai Ketika Perancangan Disiminasi Adalah Bukan Baik Yang Didapat Dari Keserta Disiminasi Sebagai Evaluasi Dan Refeksi Kemudian Setelah Diharapkan Penerapan Pembelajaran Berdiferenisasi Dan Sosial Emosional Dilakukan Oleh Semua Rekat Sejawat Di Sekolah Atau Kelasnya Masing-masing Demikian Kami Dari Kelompok Merah Di Akhir Perkenalan Dengan Ibu Enda Yuliani Kemudian Dari 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 Terima kasih.